Insiden kebocoran gas terjadi pada pembangkit listrik tenaga panas atau PLTP Dieng Banjar Negara Jawa Tengah pada Sabtu 12 Maret 2022 lalu. Korporat Sekretari PT. Geodipa Energi Endang Iswandini menyampaikan kronologi kejadian tersebut. Atas peristiwa ini, satu orang korban tewas dan delapan korban luka dilarikan ke rumah sakit umum daerah Wonosobo, Jawa Tengah, guna mendapat penanganan medis. Dikutip dari Tribunews.com, pada Minggu 13 Maret 2022, Korporat Sekretari PT. Geodipa Energi Endang Iswandini membenarkan hal tersebut. Menurutnya, kebocoran gas tersebut terjadi di sumur PAD 28. Endang menjelaskan insiden kebocoran gas ini terjadi eksisting PLTP Dieng Unit 1 yang sedang dilakukan perbaikan oleh rekontraktor. Diketahui saat kejadian terdapat, relief valve terbuka secara otomatis di bawah standar tekanan yang seharusnya. Ia mengatakan insiden ini bermula saat kejadian qnsing atau pendinginan sumur. Kemudian, ada seorang pelaksana pekerjaan bokover berinisiatif memeriksa relief valve atau katu pelepas di mudpam 1 atau pompa lumpur yang terbuka secara otomatis. Namun, pekerja justru pingsan dan langsung dievakuasi ke puskesmas ke jajar 1 Wonosobo. Pekerja tersebut diduga pingsan karena telah menghirup gas beracun yang keluar bersama air saat relief valve terbuka otomatis. Meski terjadi kebocoran gas, Endang memastikan bahwa tidak ada ledakan yang terjadi pada satu di antara sumur atau sumur pengeboran. Sementara itu, Kapolres Benjar Negara AKBP Henry Yulianto pihaknya sudah berada di tempat kejadian langsung mensterilisasi lokasi sumur yang meledak. Diketahui pihaknya juga melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya, Henry mengatakan terdapat satu orang meninggal dunia dan delapan orang terluka akibat kejadian tersebut. Kemudian, korban dilarikan ke rumah sakit umum daerah Wonosobo karena kerajinan gas. Dikabarkan, mereka mengalami kejang, sesak nafas, dan muntah darah. Sebagai informasi, korban yang meninggal diketahui bernama Lily Marsudi. Henry Yulianto mengatakan pihaknya juga sudah mendatangi langsung para korban untuk mengecek kondisi mereka. Atas kejadian ini, masyarakat sekitar lokasi diimbau untuk menjauhi area PLTP. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Oficial. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!